Amarah pedang bunga iblis jilid 16. Bab 9 kesedihan tumbuh-tumbuhan siapakah dia melihat tawa Ren Piaoling, Zhang Hua merasa marah. Dia adalah orang yang sangat terburu-buru. Bila ada sesuatu yang belum selesai, maka dia tidak akan tahan dan segera ingin membereskannya apalagi ada orang yang membuatnya menjadi penasaran. Ren Piaoling sengaja tidak menuntaskan pembicaraannya, dia malah menepuk-nepuk pantatnya seakan-akan ingin pergi dari sana. Hai, ada apa denganmu? Tanya Zhang Hua, kau mau kemana aku mau pulang-pulang? Tanya Zhang Hua seperti orang bodoh, pulang kemana ke tempat di mana aku bisa menginapi? Jawab Ren Piaoling sambil tertawa, pulang ke tempat di mana aku bisa menginapi. Kau akan pulang begitu saja benar. Apakah aku harus digotong dengan tandu? Apakah kau sudah lupa? Hari ini banyak yang telah terjadi di Wu Xin Antanya Zhang Hua, sampai hari terang kita masih ada sedikit waktu. Kita mencari seseorang pun bukan hal yang mudah. Sekarang Xin Wu Shitai tidak ada tapi Biksuni-Biksuni yang lain pun tidak mudah dihadapi, Ren Piaoling tertawa. Dia membalikan badannya ingin berlalu dari sana, tapi Zhang Hua tidak akan mengizinkan dia pergi dari sana. Dia menghalangi langkah Ren Piaoling. Dengan marah Zhang Hua melihatnya dan juga dengan nada ketus dia berkata, jadi orang harus bisa dipercaya bila dia melaksanakan semua pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab, kata Zhang Hua, bila sudah berjanji dengan seseorang maka kau harus menepatinya, mana boleh melakukan separuh-separuh lalu meninggalkannya begitu saja, sejak kapan aku tidak bisa dipercaya lagi? Kapan aku pernah bekerja setengah-setengah dan meninggalkannya begitu saja sekarang? Sekarang ini kau sudah tidak bisa dipercaya lagi. Sekarang kau bekerja hanya setengah-setengah, kata Zhang Hua, bukankah kau sudah berjanji sebelum hari terang kau akan menolong Hua Ye Uren? Jangan lupakah sendiri yang mengatakan kalau Hua Ye Uren berada di Wuxinan, benar, aku memang telah berjanji seperti itu dan aku yang mengatakan semuanya, kalau begitu apakah kau masih tetap ingin pulang? Yang tentu saja pulang, Ren Piao Ling tertawa, aku tetap harus pulang, bagaimana janjimu kepada Jun Wang? Tanya Zhang Hua, bagaimana niatmu untuk menolong Hua Ye Uren sudah selesai? Sudah selesai Zhang Hua sama sekali tidak percaya, kapan kau menyelesaikannya? Sudah selesai? Berarti apa yang sudah kujanjikan kepada Nan Jun Wang dan persoalan mengenai menolong Hua Ye Uren sudah kulakukan, Zhang Hua tidak mengerti maksud Ren Piao Ling. Kemudian Zhang Hua bertanya lagi, sudah selesai berarti perjanjian antara kau dan Nan Jun Wang dan persoalan menolong Hua Ye Uren telah selesai, akhirnya kau mengerti juga, aku tetap tidak mengerti. Jawab Zhang Hua, apakah di Wuxinan kita telah melihat Hua Ye Uren tidak? Apakah kita sudah menolong Hua Ye Uren? Kita tidak bertemu dengan Hua Ye Uren? Bagaimana kita bisa menolongnya kalau kita tidak menolongnya? Mengapa tadi kau mengatakan kalau kita sudah menyelesaikan semuanya? Ren Piao Ling tertawa dengan misterius. Semua membuat Zhang Hua bertambah marah. Kelihatannya jika aku tidak menjelaskan semua ini, kau tidak akan membiarkanku pergi begitu saja, jatah Ren Piao Ling sambil tertawa. Akhirnya kau mengerti juga, kata Zhang Hua. Dengan cara yang sangat nyaman, Ren Piao Ling berdiri kemudian dia mulai menjelaskan. Pada saat sore waktu kita masuk ke Wuxinan, apakah kita melihat banyak jiksu betul? Apakah kita melihat Ksin Wuxitai sedang mengetuk kepala ketua Biao Wu Zheng Sing? Benar. Kemudian apakah kau masuk ke ruang rahasia itu? Benar. Kemudian kau melihat Ksin Wuxitai yang sudah mati ada di dalam kemudian kau keluar dari bawah tanah? Benar. Kata Ren Piao Ling sambil tertawa, kemudian kita keluar dari ruang rahasia itu, lalu kita melihat di ruang besar itu semua biksuni baik yang tua maupun yang muda sudah ada di sana. Kemudian kita melihat ketua Biao Wu Zheng Sing yang seharusnya sudah menjadi biksu tapi malah berdiri di sana dan mengobrol, kata Zhang Hua. Semua ini sudah kita lewati bersama. Mengapa kau menanyakannya lagi Ren Piao Ling tidak menjawab pertanyaan Zhang Hua? Dia hanya tertawa kemudian berkata lagi, kemudian kita bertemu dengan Ksin Wuxitai. Lalu ada seseorang yang mengatakan kalau Ksin Wuxitai sudah mati di ruang rahasia itu. Apakah itu benar-benar? Kemudian Ksin Wuxitai tidak mengijankan kita pergi dari kuil itu. Apakah benar-benar kemudian kau dan Ksin Wuxitai bertengkar? Apakah betul kemudian seseorang memecahkan atap genting, membuat lampu-lampu yang ada di ruangan itu padam dan memancing Ksin Wuxitai pergi dari sana? Lalu sekarang kita ada di sini, apakah betul kemudian kau dengan alasan tidak jelas akan pergi dari sini? Apakah betul? Benari lalu kemudian aku tetap harus pergi? Jawab Ren Piao Ling sambil tertawa. Di mana Hua Ye Uren tanya Zhang Hua, kau bicara saja dari tadi, tapi tidak menjelaskan bagaimana caramu menolong Hua Ye Uren Ren Piao Ling tidak menjawab, tapi dia malah tertawa misterius lalu melihat Zhang Hua. Katakan, kau belum mengatakannya, tiba-tiba Zhang Hua berhenti bicara, karena tiba-tiba saja dia teringat sesuatu. Begitu mengingat hal ini, mata Zhang Hua lebih cerah, wajahnya lebih berseri-seri. Apakah ketika aku bertengkar dengan Ksin Wuxitai ada seseorang yang sudah menolong Hua Ye Uren Ren Piao Ling masih tertawa? Orang yang menolong Hua Ye Uren adalah orang yang memecahkan genteng itu dan membantu kita lolos dari bahaya, tawa Ren Piao Ling tampak mulai ada pengakuan. Orang ini adalah orang yang kau kagumi, apakah benar-benar siapa sebenarnya orang itu? Pertanyaan yang dilontarkan kembali lagi ke pertanyaan semula. Kali ini Ren Piao Ling tidak tertawa misterius lagi. Dia berkata, kalau kau sudah bertemu dengannya maka kau akan tahu siapa dia sebenarnya, kata Ren Piao Ling dengan santai. Pada saat itu walaupun kau tidak mau tahu pun sudah tidak bisa lagi, Wang Fu Kinkian sangat percaya kepada Ren Piao Ling. Dia percaya bahwa Ren Piao Ling bisa menolong Hua Ye Uren tepat pada waktunya, tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau Hua Ye Uren pulang dalam keadaan seperti itu. Bagaimana keadaan Hua Ye Uren pada saat pulang? Menjelang hari akan terang, bumi masih tertidur dengan nyenyak. Di kamar itu Hua Ye Uren tiba-tiba terdengar suara rintihan. Pengawal yang menjaga malam itu mendengar suara itu, segera mereka melaporkan hal ini kepada atasan mereka. Begitu Zaisi mendapat laporan itu, dia segera lari ke kamar Hua Ye Uren. Semenjak Hua Ye Uren diculik, tidak ada yang tidur di sana, mengapa sekarang terdengar suara rintihan? Angin malam menyerang orang dengan rasa dingin seperti es dan menusuah hingga ke tulang. Zaisi berdiri di depan pintu kamar Hua Ye Uren, dia mendengar sebentar. Benar saja suara rintihan itu terdengar lagi dari kamar Hua Ye Uren. Walaupun suaranya kecil tapi tetap terdengar di antara desiran angin malam. Zaisi tidak berani membuka pintu kamar itu karena ini adalah kamar putri Nan Jun Wang. Walaupun Hua Ye Uren tidak ada di dalam kamar, tapi suara yang terdengar dari kamar itu sangat mencurigakan. Tapi Zaisi tetap tidak berani membuka pintu kamar dan masuk ke dalam, dia terus menunggu hingga Nan Jun Wang datang. Wang Fu Kim Tian datang dengan tergesa-gesa dan tampak dia memakai baju malam dia mendatangi kamar Hua Ye Uren. Begitu sampai, di depan kamar dia langsung membuka pintu kamar itu. Pintu terbuka, keadaan di dalam sana membuat Wang Fu dan Zaisi terpaku. Di kamar itu tidak ada setan ataupun siluman ataupun orang yang sedang melakukan sesuatu di dalam sana. Ternyata di kamar ada seseorang. Ada orang yang terbaring di tempat tidur dan dia sedang merintih. Dia seorang perempuan. Perempuan ini tak lain adalah Hua Ye Uren. Walaupun wajahnya pucat dan dahinya penuh dengan keringat, tapi dia adalah Hua Ye Uren. Dengan care apakah dia bisa kembali? Siapa yang mengantarkan dia pulang? Apakah orang itu adalah Ren Pia Oling? Kalau Ren Pia Oling yang mengantar Hua Ye Uren pulang, mengapa dia tidak mau menemui Wang Fu King Tian? Kalau bukan Ren Pia Oling, siapakah orang itu? Bermacam-macam pertanyaan terbersih dalam benak Wang Fu King Tian. Satu-satunya orang yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah Hua Ye Uren sendiri, tapi melihat keadaan Hua Ye Uren sekarang, tampaknya dia masih belum sadarkan diri. Sesudah diperiksa nadinya oleh Zai Si, Zai Si tampak berpikir sebentar lalu berkata, Nadi Hua Ye Uren sangat lemah, dia terkena racun, terkena racun benar, jawab Zai Si. Apakah bisa diketahui dia terkena racun? Apa dia terkena racun yang hanya terdapat di perbatasan? Racun ini bernama Guan Ji. Tusi yang ada di Tian Li, Mumei yang ada di Jepang, Apa mati Wang Fu King Tian membesar, racun-racun ini termasuk jenis racun apa? Mengapa aku belum pernah mendengarnya di perbatasan udara di sana lebih kering, hawanya lebih panas, orang-orang di sana sulit untuk buang air besar? Jelas Zai Si, Kian Ji adalah obat untuk mengobati orang yang sulit buang air besar, obat untuk mengobati orang yang sulit buang air besar, mengapa obat ini menjadi racun? Weng Fu King Tian tidak bertanya kepada Zai Si, tak lama kemudian dia bertanya lagi, apakah Tusi berasal dari Tian Li? Tian Li adalah negara yang udaranya lebih panas lagi dibandingkan di perbatasan negara kita, tapi kehidupan rakyat di sana sangat sengsara. Barang apapun asal bisa dimakan, benda yang enak atau tidak enak, mereka tetap akan memakannya, Zai Si tertawa dan berkata lagi, karena itu mereka sering buang air, begitu buang air besar tidak akan berhenti kecuali mereka makan Tusi, Tusi adalah obat untuk mengobati orang yang buang air besar, mengapa bisa disebut sebagai racun? Wang Fu King Tian tidak menanyakankan pertanyaan ini. Dia bertanya lagi, bagaimana dengan Wumei? Apakah Wumei berasal dari Jepang? Orang-orang Jepang biasanya sangat pendek dan kecil, tapi mereka lebih kejam, lebih ganas, lebih jahat, dan lebih beracun dari orang-orang yang tinggal di perbatasan negara kita, kata Zai Si, racun yang dibuat mereka biasanya adalah raja segala racun. Tiba-tiba Zai Si tertawa, setelah selesai tertawa dia berkata lagi, racun Wumei adalah racun orang-orang pendek dan kecil ini, tapi racun ini termasuk-termasuk racun yang lebih lembut. Oh ya Wang Fu King Tian merasa aneh, mengapa lebih lembut obat ini bermanfaat bagi laki-laki, biasanya obat ini tidak diperuntukkan kepada laki-laki, kata Zai Si, mereka selalu memberikannya kepada perempuan, perempuan betul dan selalu diberikan kepada perempuan cantik, kata Zai Si, racun ini tidak akan membuat orang mati, hanya akan membuat kaki dan tangan orang itu merasa lemas, kalau sepasang kaki dan tangan dari seorang perempuan terasa lemas, apakah yang akan dia alami? Pasti Wang Fu King Tian tahu begitu kaki dan tangan seorang perempuan cantik terasa lemas akan terjadi apa? Hanya dia yang tidak mengerti, tiga macam racun itu dicampur menjadi satu, apa yang akan terjadi pada orang ini? Dia tidak bertanya lagi kepada Zai Si, karena dia tahu Zai Si akan menjawabnya. Zai Si benar-benar tidak mengecewakannya. Dengan cepat Zai Si memberi jawabannya. Ketiga macam obat itu dicampur dan diberikan kepada orang dan ini akan membuat orang itu menjadi, menjadi orang berbentuk tumbuhan, orang berbentuk tumbuhan Wang Fu Terpaku, apa arti dari orang berbentuk tumbuhan? Artinya sesudah dia memakan tiga macam ramuan racun ini, di sekujur tubuh kecuali otaknya yang masih hidup, semua organ dalam tubuh sudah mati, jelas Zai Si, walaupun orang itu masih hidup, tapi dia hidup seperti sebatang tumbuhan, hidup seperti tumbuh-tumbuhan Wang Fu terus mengingat kata-kata ini. Apakah pohon bisa merasa sedih? Walaupun pohon merasa sedih, manusia tetap tidak akan bisa mengerti karena manusia bukan tumbuhan. Mana bisa dia mengerti kesedihan tumbuhan? Tapi ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri yaitu sebagian orang selalu menganggap bahwa tumbuhan adalah makhluk yang patut dikasehani. Pohon tumbuh dari tunas hingga menjadi besar kemudian pohon itu akan menjadi tua dan mati, dan pohon itu tetap ada di sana, kecuali ada yang memindahkan dia. Kalau tidak semui hidup dia selalu berada di sana. Manusia berbeda dengan tumbuhan, manusia bisa pergi ke sini dan ke sana, mereka bisa memakan makanan yang mereka sukai. Bisa memainkan apa yang mereka inginkan atau mengerjakan apa yang mereka ingin lakukan. Walaupun ada yang mengerjakan pekerjaan yang tidak mereka diinginkan, makan yang tidak ingin mereka makan, tapi paling sedikit manusia masih bisa bergerak, bisa berjalan. Bagaimana dengan pohon? Kalau dia tidak menyukai sinar matahari, apakah dia bisa bersembunyi? Bila dia tidak senang dengan tanah di mana dia tumbuh, apakah dia bisa mencari tanah yang lebih baik? Tidak bisa. Karena itu bila manusia berubah menjadi pohon itu adalah suatu kesedihan dan patut untuk dikasihani. Kalau pohon saja bisa dikasihani, bagaimana dengan manusia pohon? Orang yang tumbuh seperti pohon apakah dia merasa lebih sedih, lebih dikasihani? Ketiga macam obat dicampur lalu dimakan, mengapa bisa berubah menjadi manusia pohon? Pertanyaan ini benar-benar membuat Wong Fu King Tian penasaran. Karena Guan Ji adalah obat yang bersifat dingin, sedangkan Tusi adalah obat yang bersifat panas. Kedua obat itu bila masuk ke dalam perut, apa yang akan terjadi? Zai Si tidak menunggu jawaban Wong Fu King Tian, dia langsung menjawab. Pasti obat itu akan merusak organ dalam manusia, jelas Zai Si, kalau organ tubuh rusak, tapi dia masih bisa bergerak, bisa berbicara, semua karena ditambahkan wume yang didatangkan dari Jepang. Setelah memakan campuran obat ini, apakah ada obat penawarnya? Tidak ada, tidak ada kali ini. Wong Fu King Tian kaget. Dia segera melihat Wai Ye Uren yang terbaring di tempat tidur. Zai Si mengerti maksud Wong Fu King Tian yang melihat Wai Ye Uren, karena itu dia segera tertawa dan berkata lagi, racun yang ada di dalam Wai Ye Uren sudah ditawarkan, sudah ditawarkan Wong Fu King Tian melihat Zai Si, bukankah kau tadi mengatakan tidak ada obat penawarnya? Memang tidak ada obat penawarnya, tapi ada suatu kera bisa membuang racun itu, jawab Zai Si, harus mengumpulkan tiga orang yang mempunyai tenaga dalam yang tidak sama, tapi mereka harus mempunyai tenaga dalam dengan dasar yang kuat. Mereka bertiga secara bersama-sama mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh, tapi sama sekali tidak boleh mengalami kesalahan. Apakah ketiga orang itu yang mempunyai tiga macam tenaga dalam? Tanya Wong Fu, macam bagaimana tenaga dalam itu? Guan Ji adalah obat yang bersifat dingin, dia harus dilawan tenaga dalam yang jauh lebih dingin, baru bisa memancing racun itu keluar dari dalam tubuh, apakah harus menggunakan jurus dari gunung sengmu yang bernama ilmu Hong Ye Ebing Xin, baru bisa menetralkan racun itu? Malam dingin, hati es tanya Wong Fu. Benar, hanya dengan ilmu Hong Ye Ebing Xin lah kita baru bisa memancing Guan Ji keluar dari dalam tubuh, kata Zai Si lagi, Tusi adalah obat yang bersifat panas, harus menggunakan tenaga dalam yang jauh lebih panas baru bisa mengeluarkan racun itu, bukankah dulu ada agama Ming yang mempunyai ilmu sakti Chan yang ilmu sakti Chan yang sudah menghilang selama ratusan tahun, apalagi sudah lama tidak terdengar ada ilmu sakti ini, lagi suara Zai Si ada sedikit rasa menyayangkan. Kalau begitu dengan tenaga dalam apa baru bisa memancing Wu Mei keluar dari dalam tubuh tanya Wong Fu Qing Tian. Bila orang itu mempunyai tenaga dalam yang sudah terlatih selama 30 tahun, itu saja sudah cukup, jelas Zai Si, Wu Mei hanya membuat kaki dan tangan terasa lemas. Orang yang mempunyai tenaga dalam yang kuat baru bisa mengeluarkan racun ini, walaupun hari sudah terang, tapi sinar matahari belum muncul. Wong Fu Qing Tian mengangkat cangkir teh panasnya. Sedikit demi sedikit diminumnya teh itu. Begitu teh itu mengalir ke tenggorokannya, dia baru melihat Zai Si. Tempat itu adalah perpustakaan Wong Fu Qing Tian. Setelah merawat Hua Ye U Ren, mereka langsung ke sana. Racun Hua Ye U Ren sudah bisa ditawarkan, siapakah yang membantu menawarkan racun itu tanya Wong Fu Qing Tian, kita harus mencari orang yang sudah melatih ilmu Hong Ye Ebing Xin. Gong, dan ini sangat sulit tapi tetap bisa kita temukan. Kemudian kita masih harus mencari orang yang mempunyai tenaga dalam terlatih selama 30 tahun, itu pun tidak sulit. Tapi ilmu sakti Qiyang yang sudah berumur ratusan tahun, orang yang sudah terlatih selama 30 tahun, aku belum pernah mendengarnya. Siapakah yang mempunyai ilmu silat seperti itu? Zai Si tidak bersuara. Sepasang matanya seperti burung elang tiba-tiba bersorot aneh. Dia tidak melihat Wong Fu Qing Tian. Sorot matanya mendarat pada sekuntum bunga mawar yang berada di luar kebun. Di atas bunga mawar itu ternyata masih tersisa embun yang tampak berkilauan. Seperti mata Zai Si. Hari masih pagi, dengan ringan angin berhembus melewati taman bunga. Embun yang berada di atas bunga mawar segera tertiup angin dan terjatuh ke tanah. Embun terjatuh, kilauannya pun menghilang. Sorot mata Zai Si kembali seperti sedia kalah. Sekarang dia membuka mulut, walaupun dia sedang berbicara tapi kepala tidak berbalik. Matanya pun masih terpaku pada bunga mawar itu. Walaupun Tiyo Yang Senggong sudah tidak ada selama 100 tahun, tapi masih ada satu orang yang menguasai ilmu sakti ini, kata Zai Si, dia adalah satu-satunya pesilat yang bisa ilmu sakti ini dalam kurun waktu 50 tahun ini, siapakah dia tanya Wan Fu King Tian, siapakah dia perempuan ini bisa ilmu silat Tiyo Yang Senggong, bahkan dia lebih mahir ilmu Hongye Eding Xin, jelas Zai Si. Kalau begitu dia pasti salah satu pesilat tangguh yang ada di dunia persilatan ini, bukan hanya sebagai pesilat tangguh 50 tahun yang lalu yang bisa bertarung dengannya hingga mencapai 20 jurus tidak terlalu banyak, Zai Si tersenyum. Siapakah dia Zou Chon Ye U? Zou Chon Ye U dulu dia adalah nyonya ketua dari perkumpulan Zou Chon Ye U, jawab Zai Si, Xiao Lu Ye Iye Eding Chon Ye U, mendengar rintik hujan di tengah malam di sebuah loteng kecil, Xiao Lu Ye Iye Eding Chon Ye U. Ketujuh kata ini mengandung arti yang lain. Ketujuh kata ini pun menggambarkan dua orang, dua senjata yang tidak ada tandingannya. Baik Xiao Lu adalah orang sakti yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Sebilah golok sakti yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Si cantik yang tidak ada keduanya yaitu Zou Chon Ye U. Sebilah pedang Chon Ye U yang tidak ada bandingannya. Xiao Lu Ye Iye Eding Chon Ye U. Ketujuh kata ini mewakili perkumpulan setan. Perkumpulan setan, mo kau. Waktu itu kekuatan perkumpulan setan sedang naik daun tapi jarang ada orang yang pernah melihat ketua perkumpulan setan itu, Baik Xiao Lu, apalagi istrinya yang bernama Zou Chon Ye U. Perkumpulan setan adalah perkumpulan yang datang dari luar. Mereka melebarkan sayapnya ke Tiongkok, secara otomatis mereka dilawan oleh orang-orang dunia persilatan Zong Yuan. Tapi pengaruh perkumpulan setan ini terlalu kuat. Untuk dapat melawan mereka, orang-orang Zong Yuan banyak yang terluka dan bahkan ada yang mati. Untung Wisma Senjian. Chuan muda ketiga, Xie Xiao Feng akhirnya ikut membantu membasmi perkumpulan setan ini, karena kelima perkumpulan terkenal yang ada di Zong Yuan terus memaksanya. Hanya pedang saktinya yang bisa menahan pedang setan dan golok sakti. Pertarungan waktu itu berlangsung di puncak Kilian San. Bagaimana serunya pertarungan itu sangat sulit dilukiskan dengan pena, dan pertarungan seru seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Hingga setan dan dewa pun meneteskan air mati melihat pertarungan itu. Pertarungan itu membuat ketua perkumpulan setan terjatuh ke dalam jurang yang dalamnya ribuan meter. Jatuh dari tempat yang begitu tinggi, tidak ada yang percaya kalau seandainya dia masih bisa hidup. Setelah kejadian itu perkumpulan setan pun menghilang dari Zong Yuan. Sebenarnya jika tidak ada yang menjadi pengkhianat dalam perkumpulan itu maka perkumpulan setan itu tidak akan begitu cepat dimusnahkan dari Zong Yuan. Semua orang pun tahu tentang hal ini. Tapi jarang ada yang tahu siapa yang telah mengkhianati ketua perkumpulan setan itu, kecuali mereka sendiri. Siapakah dia? Di taman bunga itu ada seekor burung itu terbang ke sana dan kemari. Dia berkicau, matahari pagi telah melewati awan, sinarnya masuk melewati jendela dan dengan pelan naik ke wajah Zaisi. Matahari pagi terasa sangat lembut, lembut seperti angin musim semi. Sorot meca Zaisi pun tampak lembut seperti angin musim semi. Dia melihat Wong Fu Qing Tian. Suaranya pun terdengar seperti sinar matahari pagi, walaupun perkumpulan itu sudah dibasmi tapi kelima perkumpulan terbesar yang ada di Zong Yuan tetap tidak merasa puas karena istri ketua perkumpulan setan dan putrinya menghilang, kata Zaisi, sewaktu mereka memeriksa rumah ketua perkumpulan setan itu, mereka tidak mendapatkan kedua orang itu, Zou Chan Yew dan putrinya Wong Fu Qing Tian bertanya. Benar jawab Zaisi, setelah berjalan beberapa tahun semua orang sudah melupakan perkumpulan setan yang pernah ada-ada di Zong Yuan tapi katanya pengkhianat perkumpulan setan masih merasa tidak tenang, dia mengkhawatirkan apa karena ketua perkumpulan setan itu walaupun telah masuk ke dalam jurang yang sangat dalam tapi mereka tidak pernah menemukan jenazah ketua perkumpulan setan itu, kata Zaisi, ilmu silat baik Xiaolu tinggi seperti dewa dan anggota dalam perkumpulan itu pun banyak memiliki ilmu gaib, termasuk mereka yang sudah mati katanya bisa hidup kembali. Mereka mengkhawatirkan jika ketua perkumpulan itu tidak mati, maka dia akan kembali untuk membalas dendam dulu di dunia persilatan. Dan ada sebuah kalimat, aku pernah mendengarnya, kata Wong Fu Qing Tian, bermusuhan dengan orang-orang dunia persilatan kecuali kau sudah memenggal kepalanya kau akan merasa tentram kalau tidak jangan menganggapnya sudah mati, Zaisi mengangguk, masih ada lagi, istri ketua itu dan putrinya belum ditemukan hingga saat ini. Selama beberapa tahun ini putrinya pasti sudah tumbuh menjadi dewasa. Kapanpun dia bisa kembali lagi untuk membalas dendam. Wong Fu Qing Tian menarik nafas dan berkata, dendam dunia persilatan kapan baru bisa dihentikan Zaisi melihat Wong Fu Qing Tian, kemudian pembicaraan mereka kembali lagi ke topik Hawaii Uren. Putri Chuan terkena racun, sekarang di dunia persilatan ini hanya istri ketua perkumpulan itu yang bisa membantu, kalau begitu berarti Zou Chan Yew yang telah menawarkan racun Zou Chan Yew benar, jawab Zaisi, semua hal yang terjadi sepertinya memang harus seperti itu, angin berhembus ke taman bunga, bunga-bunga di sana tampak bergerak seperti ingin memberontak. Di kejauhan tampak awan yang sedang bergerak. Sorot metu Wong Fu Qing Tian walaupun melihat keluar jendela tapi sorot itu pun seperti awan yang sedang bergerak. Aku dan Zou Chan Yew bukan saudara juga bukan teman, lebih-lebih tidak ada hubungannya dengan perkumpulan, setan, mengapa Zou Chan Yew sudi menolong putriku? Tanya Wong Fu Qing Tian, apa tujuannya melakukan semua ini? Pertanyaan ini tidak ada yang bisa menjawab. Zaisi pun tidak bisa menjawab, karena itu dia hanya dam saja. Tapi Wong Fu Qing Tian tidak ingin dia terus diam. Tiba-tiba dia menanyakan sebuah pertanyaan, mau tidak mau Zaisi harus menjawabnya. Zong Huimi dari Momo kali ini akan kembali untuk memilih tiga raja. Ketiga raja ini kecuali mengantarkan satu kotak uang untuk membeli nyawa, tapi sampai sekarang mereka belum pernah keluar dan bertemu langsung denganku. Wong Fu Qing Tian melanjutkan lagi, Kalau tidak ingin bertemu dengan Zong Huimi itu tidak aneh, karena jika bertemu denganku pasti sudah sampai batas akhir. Tapi ketiga raja itu, mengapa mereka tidak berani muncul? Wong Fu Qing Tian melihat wajah Zaisi dan bertanya, apakah ketiga raja ini adalah orang yang kukenal melihat sorot metu Wong Fu Qing Tian? Zaisi sama sekali tidak gentar. Dia tetap dengan tenang menjawab, Mungkin juga, kata Zaisi, aku tidak pernah memikirkan masalah ini. Tiga bulan ini kota Jinan kecuali Zou Wu Ji yang pernah muncul, aku tidak melihat ada orang yang patut untuk dicurigai. Aku pun pernah menyelidiki masalah ini, kata Wong Fu Qing Tian, karena itu aku tidak pernah terpikirkan siapa ketiga raja itu. Mungkinkah Zou Wu Ji adalah salah satunya, Mungkin juga ketiga raja itu hanya orang-orang yang sangat tidak terkenal, mungkin juga orang yang terkenal, kata Zaisi. Mungkin saja, Wong Fu Qing Tian tertawa. Dia berdiri sepertinya dia ingin menyelesaikan pembicaraan kali ini. Dia berjalan ke arah pintu. Begitu sampai di depan pintu, dia berhenti dan meninggalkan sebuah kalimat, setelah itu dia baru melangkah keluar. Dia meninggalkan sebuah kalimat yang membuat Zaisi mengerutkan dahi. Pernah suatu kali aku bermimpi tentang Zong Hu ini yang sudah mati dan semua hal yang terjadi pada diriku hanyalah seseorang meminjam nama Zong Hu ini dan melakukan semua ini. Bagian 4 Bab 1 Masa lalu seperti asap di dunia ini banyak bermacam orang, ada yang senang mengenang masa lalu, ada yang hanya melihat ke masa depan tapi ada juga yang menganggap bahwa keadaan pada masa depan belum tentu bisa ditebak. Hanya keadaan sekarang yang bisa kita lihat dan kita rasakan, maka kita harus menggunakan kesempatan sebaik mungkin menjalankan kehidupan sekarang. Masa lalu berlalu seperti asap. Mimpi masa lalu sulit dicari, yang hilang, hilang sudah. Yang salah memang salah. Seseorang seharusnya mengambil hikmah dari kesalahan masa lalu, untuk apa memikirkannya lagi. Dipikir pun apa gunanya? Bab 1 bertemu dengan putri membawa alat pancing, memakai topi, dari belakang pintu Zui Gelu pelan-pelan dia keluar. Begitu keluar dari pintu belakang, Zang Hua segera berlari. Udara hari ini sangat cerah, ada angin dan udara tidak terasa panas. Saat seperti ini adalah saat yang paling cocok untuk pergi memancing. Kemarin malam sewaktu dia kembali dari Wuxinan, dia sudah berjanji dengan Ren Piaoling akan pergi memancing ke Danau Rumput. Walaupun saat ini sudah melewati waktu yang telah dijanjikan, tapi Zang Hua sama sekali tidak terburu-buru pergi ke tempat yang mereka janjikan karena mereka berjanji akan bertemu di Danau Rumput. Siapa yang datang dulu, dia bisa memancing terlebih dulu. Pagi tadi setelah membereskan pekerjaannya di Zui Gelu, dia segera kembali ke kamar dan mengganti baju dengan baju untuk memancing dan mengambil alat pancing yang sejak kemarin malam sudah dipersiapkan. Kemudian dengan sembunyi-sembunyi dia keluar dari pintu belakang. Dia tentu juga membawa beberapa botol arak sambil memancing, sambil membakar ikan, sambil makan, mana bisa kalau tidak ada arak. Membakar ikan menyenangkan. Kemudian minum. Arak adalah merupakan kehidupan yang paling mengingat mereka akan membakar ikan. Dahi Zhang Hua tiba-tiba terasa sakit, kesedihan yang ada di hatinya selalu ditekannya, membakar ikan. Di dunia ini siapa yang bisa membakar ikan sebaik Lao Ghexian? Lao Ghexian? Pendekar Siang Si, Rindu, nama ini seperti berada di tempat paling jauh di dalam hatinya tapi sepertinya juga selalu ada di dalam benak dan dalam mimpinya. Masalah yang jilang walaupun baru lewat 1-2 tahun, tapi Zhang Hua tidak ingin mengingatnya lagi. Pada peristiwa itu terjadi banyak hal yang membuatnya merasa sedih. Salah satunya adalah Lao Ghexian. Masih ada Tuan Muda Wong yang rela menolong Zhang Hua sehingga mengorbankan nyawanya sendiri. Zhang Hua masih ingat pada saat di sudut mulut Tuan Muda Wong terlihat kesedihan. Bagaimana cinta Tuan Muda Wong kepada Zhang Hua, dia sudah tahu, tapi dia tidak bisa menerima cintanya karena cinta berbeda dengan merasa kasihan lalu memberikan begitu saja kepada orang itu. Meskipun dia bisa melakukannya, tapi hal ini tidak akan bisa menolong Tuan Muda Wong. Sebilah pisau tipis sudah ditusukkan ke dalam rusuknya. Sekalipun bewa, dia tidak akan bisa menolongnya. Walaupun angin berhembus dengan lembut, tapi Zhang Hua tetap merasa kesal kalau setiap kali teringat peristiwa itu, dia selalu merasa kesal, dia tidak bisa menahan diri. Menghadapi kekesalan seperti ini yang paling baik adalah dengan meminum 2-3 botol arak. Walaupun dalam tas Zhang Hua ada arak, tapi dia tidak bisa berjalan sambil minum arak. Care yang paling baik untuk minum arak adalah dengan cepat berjalan ke Danau Rumput, jika ingin segera tiba di Danau Rumput harus menambah kecepatan berjalan. Begitu ayunan langkahnya dipercepat, dia melihat di ujung jalan seperti ada banyak orang yang sedang berjalan ke arahnya. Debu yang terbawa oleh derap kuda dan orang yang berjalan mengikuti tiupan arah angin menerpa wajah Zhang Hua. Dalam hembusan angin dan pasir terdengar suara tangisan. Dua ekor kuda menarik sebuah kereta, di dalam kereta ada sebuah peti mati, di belakang kereta kuda itu ada tiga orang yang mengenakan baju duka. Kedua mati mereka tampak bengkak dan merah karena menangis. Walaupun mati mereka merah dan bengkak, mereka tetap menangis meski tidak begitu keras. Suara tangisan yang paling keras adalah tangisan dari seorang perempuan setengah baya yang bentuk tubuhnya seperti ember. Sepasang tangannya memegang peti mati karena mulutnya besar, maka suara tangisannya terdengar paling keras. Kelihatannya perempuan setengah baya itu adalah ibu dari ketiga orang anak itu dan yang terbaring di dalam peti mati itu pasti suami dari perempuan setengah baya yang sedang menangis. Kematian sejak dahulu merupakan hal yang sangat menyedihkan dan hal yang sangat serius. Apapun yang sedangkah sedang lakukan, jika ada barisan dari keluarga orang yang meninggal, maka kau harus memberi jalan kepada mereka. Karena itu Zhang Hua mundur dulu hingga ke pinggir jalan dan dia segera menundukkan kepalanya, membiarkan barisan yang sedang berduka ini lewat dulu. Jalan kecil ini tidak seperti jalan yang ada di kota, lurus dan rata karena itu pada saat kereta berjalan tampak terus bergoyang-goyang, kadang-kadang kereta itu mengeluarkan suara JIT, JTT, kelihatannya kereta itu termasuk kereta tua. Zhang Hua benar-benar mengkhawatirkan keadaan keluarga yang sedang berduka itu. Apakah kereta tua itu bisa dengan selamat sampai ditujuan? Sewaktu pikiran ini muncul, Zhang Hua sudah tahu kalau itu tidak mungkin. Karena sekarang dia mendengar suara roda sambungan putus hingga roda itu terlepas dari kereta dan terguling ke sisi jalan. Roda kereta lepas dari tempatnya, otomatis badan kereta pun menjadi miring. Peti mati yang ada di dalam kereta pun ikut miring, peti mati itu akhirnya terjatuh, suara debuman belum terdengar tapi teriakan Zhang Hua sudah keluar. Dia segera menghampiri kereta itu begitu dia turun dan bersiap-siap akan menahan peti mati itu. Salah satu sudut peti mati itu sudah terkena tanah dan terdengar suara. Pengakhirnya peti mati itu pun terjatuh dan tampak bergetar, karena bergetar akhirnya peti itu terbelah. Tutup mati itu bergetar dan tutup peti itu akhirnya terbuka dan jonasah yang ada di dalam peti mati ikut terjatuh. Hal ini terlihat dengan jelas oleh Zhang Hua, mana bisa jonasah yang ada di dalam peti mati terjatuh keluar. Segera dia menyambut jonasah yang akan terjatuh itu. Untungnya masih keburu, akhirnya dia bisa menyambutnya. Zhang Hua menghela nafas panjang, tapi belum juga nafas Zhang Hua kembali normal. Dia melihat hal yang membuatnya terkejut. Karena dia melihat mayat yang disambutnya itu tertawa kepadanya. Orang mati bisa tertawa juga bisa menotok nadi. Pada saat dia melihat jonasah itu tertawa kepadanya, tangan kanan orang mati itu sudah menotok nadinya. Begitu nadinya tertotok, Zhang Hua segera merasa lemas. Orang mati itu segera balik menggendong Zhang Hua dan menarik Zhang Hua masuk ke dalam peti mati. Tiga orang yang ceritanya sedang berduka itu segera menutup peti. Begitu peti ditutup, dari arah hutan muncul sebuah kereta kuda yang lain. Kereta kuda belum berhenti dengan benar. Ketiga orang yang sedang berduka itu sudah menggotong peti masuk ke dalam kereta yang baru saja datang. Sederanyolnya gemuk itu ikut ke dalam barisan duka dan kembali berjalan. Begitu berbalik untuk melihat kereta yang rodanya terlepas itu, kereta sudah tidak ada lagi di sana. Keadaan jalan itu kembali seperti semula seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Matahari tetap bersinar dengan lembut, angin masih bertiup dengan sepoi-sepoi. Barisan duka itu masih bertangisan dan berjalan menuju ke tempat jauh. Bumi tetap tampak terang. Danau rumput itu sangat luas, airnya bening. Cuaca begitu bagus bisa melihat ikan sedang berenang di dalam air. Cuaca hari ini sangat bagus, airnya pun sangat jernih. Begitu Ren Piao Ling datang dia langsung memilih tempat yang nyaman yaitu di bawah pohon. Dia membereskan alat pancingnya, kemudian dia memancing duluan. Walaupun dia sudah berjanji dengan Zhang Hua, tapi dia tahu Zhang Hua tidak mungkin datang pagi karena Zhang Hua banyak pekerjaan yang harus diakerjakan dulu. Dia pun harus menghindar dari Hua Manxue, baru bisa datang kemari. Ren Piao Ling hanya berharap sebelum Zhang Hua datang, dia bisa memancing beberapa ekor ikan besar dan membuat Zhang Hua kagum kepadanya. Tapi setelah ditunggu selama satu jam lebih, jangankan ikan besar, ikan kecil pun tidak terpancing. Semakin terburu-buru, semakin tidak bisa mendapatkan ikan. Ikan-ikan itu hanya bolak-balik di sisi umpan, tapi mereka tidak memakan umpannya. Mungkin kaitannya terlalu kecil. Ren Piao Ling segera mengganti dengan kaitan yang agak besar. Kali ini ikan-ikan itu pasti akan memakan umpannya. Sangat aneh. Begitu pancingan besar dilempar ke dalam air, ikan-ikan itu malah kabur sepertinya bagi mereka umpan yang dilempar itu adalah racun. Ren Piao Ling mengerutkan dahinya, mengapa hari ini ikan-ikan itu tidak mau memakan umpannya? Apakah mereka sudah merasa kenyang? Atau umpan ini tidak cocok dengan selera mereka? Hai! Sudahlah, Ren Piao Ling menancapkan pancingan itu ke tanah. Dia ingin beristirahat dulu. Langit tampak biru, ada beberapa awan yang tampak bergerak, angin bertiup ke atas air dan membuat air danau beriak. Gunung yang berada di kejauhan tidak begitu jelas terlihat, seperti gambar yang terdapat di buku yang dilukis dengan tinta tapi bayangan yang terpantul di atas permukaan air tampak sangat jelas. Di dunia ini banyak hal seperti pantulan yang ada di permukaan air. Jika dilihat langsung, belum tentu bisa melihatnya dengan jelas. Tapi sebaliknya kadang-kadang malah akan terlihat lebih jelas. Ren Piao Ling tertawa dengan kecut. Di dunia ini banyak hal yang tidak bisa kita dipertimbangkan dengan aturan biasa, seperti sekarang ini saat dia ingin memancing, dia ingin cepat-cepat mendapatkan ikan tapi ikan-ikan itu malah kabur. Begitu dia malas memancing, malah ada ikan yang terpancing. Tiba-tiba di permukaan air danau terjadi riak-riak air. Pancingannya terus bergerak-gerak. Begitu ditarik, seekor ikan yang lumayan besar terkait di pancingannya. Melihat ikan itu terus bergerak, Ren Piao Ling tertawa dengan kecut. Di dunia ini mengapa banyak hal aneh? Semakin ingin mendapatkannya semakin sulit untuk mendapatkan. Begitu kau melepaskannya keinginan kau malah bisa mendapatkannya. Ren Piao Ling meletakkan ikan itu ke dalam sebuah wadah. Kail dan umpan, sekali lagi dilemparkannya ke dalam air dengan santai dia menunggu sampai ada ikan lagi yang terpancing. Awan putih terus bergerak. Angin datang dan pergi lagi. Dengan cepat waktu sudah berganti menjadi sore. Ren Piao Ling melihat langit lalu melihat jalan kecil. Aneh, mengapa bunga kecil itu belum datang? Apakah Zhang Hua lupa pada janji memancing bersama-sama Ren Piao Ling berkata pada dirinya sendiri, sore akan berlalu, mengapa dia belum muncul juga? Apakah dia terpergok oleh Hua Menkswe dan tidak diijankan pergi? Pertanyaan ini belum terjawab, muncul lagi riakan air. Kali ini lebih besar. Air berbunyi dan berwarna putih. Putih seperti perak, mengikuti air naik. Sesosok bayangan putih mengikuti air meloncat keluar, tangannya memegang sebuah pisau kecil. Seperti hujan musim gugur, berkali-kali dia menghujamkan pisau itu kepada Ren Piao Ling. Tidak terdengar bunyi air sama sekali, orang ini memakai baju putih ketat. Tangannya memegang pisau kecil berwarna putih. Jaraknya begitu dekat dan sepasang tangan Ren Piao Ling memegang pancingan. Dalam keadaan seperti itu, menurutmu apa yang harus dilakukan oleh Ren Piao Ling? Begitu menarik pancingannya, Ren Piao Ling sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres, karena kali ini pancingannya sama sekali tidak terasa ada beban. Sekalipun yang terpancing adalah ikan yang sangat kecil, pasti terasa ada beban. Tadi riak air itu begitu besar, mengapa pancingannya sama sekali tidak terasa ada ikan yang memberontak? Begitu ditarik ke atas, Ren Piao Ling sudah memegang pancingan dan bayangan orang berbaju putih itu muncul dari dalam air. Segera Ren Piao Ling menarik pancingannya dan bayangan orang itu tampak mengayunkan kedua pisaunya kepada Ren Piao Ling. Ren Piao Ling menghindar ke belakang, kemudian pancingannya digoyangkan. Tali pancingan membentuk lingkaran dan mengikat sepasang tangan orang itu. Begitu tali pancing itu ditarik, lingkaran itu segera mengunci tangan orang itu. Segera Ren Piao Ling membalikkan badannya, bayangan orang itu seperti ikan yang dilempar ke bawah. Ren Piao Ling segera berdiri dan mengambil pedang yang tersimpan di tangkai pohon. Tiba-tiba puluhan cahaya keluar meluncur di sekeliling pedang Leiheng. Terpaksa Ren Piao Ling mundur dan tidak jadi mengambil pedangnya. Begitu mundur, di dalam air tampak dua bayangan yang membawa jalan ikan dari atas ke bawah menjaring Ren Piao Ling. Ren Piao Ling ingin menghindar, tapi tidak sempat lagi. Jala ikan yang kuat dan lihat sudah membungkusnya. Dia ingin memancing ikan malah dijala oleh jala ikan. Ren Piao Ling tertawa kecut, sekarang dia berada di dalam jala. Sekarang dia baru tahu bagaimana perasaan ikan jika ada di dalam jala. Kelihatan orang ini tumbuh besar di perkampungan nelayan, terlihat sekali ketika mereka melemparkan jala seperti sudah ahli dibandingkan dengan nelayan sebenarnya. Kalau kalian ingin menjadi nelayan, aku jamin penghasilan kalian pasti lumayan. Ren Piao Ling tertawa, karena kalian ahli menjala manusia, teknik membunuh kami lebih baik daripada menjala orang. Apakah kau percaya seorang laki-laki tegap berkata kepadanya? Aku percaya, aku percaya sepasang pangguan bi, pena hakim, di tanganmu dalam lima jurus bisa membunuh seorang persilat tangguh, kata Ren Piao Ling sambil tertawa. Tapi aku pun percaya kalau kau tidak berani membunuhku, tidak berani benar, dengan bukti apa kau menganggap kalau aku tidak berani membunuhmu seorang pemuda yang berdiri di sebelah kirinya berkata. Kalau kalian ingin membunuhku, mengapa harus menggunakan jala ikan ini? Tanya Ren Piao Ling, kalian muncul dari dalam air, yang satu melepaskan senjata rahasia, yang lain menyerangku dengan pangguan bi. Tidak perlu sepuluh jurus, dadaku pasti sudah terluka, Ren Piao Ling menarik nafas dan berkata, kau pasti lebih tahu bagaimana rasanya bila tubuh terkena pangguan bi laki-laki tegap yang berdiri di sebelah kirinya melihat Ren Piao Ling lalu berkata lagi, Betul, kami tidak berani membunuhmu tapi kalau kau jatuh ke tangan tuanku, kau akan merasa lebih baik daripada sekarang aku yang membunuhmu. Oh ya Ren Piao Ling sengaja merasa takut dan berkata, siapa sebenarnya tuan kalian nanti kalau sudah bertemu dengan beliau, kau pasti akan tahu. Sepulang dari Wong Xiazi, Bae Tian Yeu tidak kembali ke Zui Gelu. Awalnya dia tidak tahu dia akan pergi kemana. Dia hanya tidak ingin kembali ke Zui Gelu. Dia ingin mencari tempat yang sepi dan tenang lalu minum arak. Kemudian dengan tenang kembali memikirku sebelah semuanya. Karena itu dia berjalan tanpa ada tujuan, titik terasa dia sudah berjalan ke rumah makan hububui. Dia melihat ke dalam. Di dalam rumah makan itu ternyata sangat sepi hanya ada hububai yang sedang terkantuk-kantuk. Masuklah. Di sini ada arak dan tidak ada orang, suasana di sini sangat tenang, segera Bae Tian Yeu melangkah masuk. Mungkin karena kebiasaan, begitu ada yang masuk hububai segera bangun dan melihat siapa yang datang. Begitu melihat Bae Tian Yeu, segera hububai tertawa. Duduklah. Pendekar muda Bae, Chuan sudah lama tidak datang ke sini, segera hububai tertawa dan bertanya, Chuan ingin memesan apa? Arak, jawab Bae Tian Yeu, arak terbaik, aku ingin memesan beberapa botol. Apakah Chuan juga ingin memesan sayur? Boleh juga, tapi lebih baik bawa dulu araknya ke sini. Baik, arak akan segera diantar. Kadang-kadang orang yang sedang tidak enak hati, selalu minum dan cepat mabuk, tapi ada juga yang semakin perasaannya tidak enak maka dia akan semakin banyak minum, tapi kadang-kadang sedang merasa senang malah cepat mabuk. Tapi ada orang, walaupun dia merasa senang atau sedih mereka bisa minum banyak dan entah harus minum berapa banyak baru bisa mabuk. S. Bae Tian Yeu adalah orang seperti itu, sampai sekarang dia sudah minum dua botol arak. Tapi dia tetap tidak bisa mabuk. Kedua matanya masih tampak semangat dan melihat ke tempat jauh dari jendela. Di kejauhan tampak gunung, awan, juga ada seorang pak tua yang sudah bungkuk dan tampak kesepian. Pak tua yang bungkuk itu mempunyai mati seperti Bae Tian Yeu. Sepasang mata pak tua sepertinya juga sedang melihat Bae Tian Yeu yang ada di rumah makan itu. Sudut mulut Bae Tian Yeu mencuat ke atas membentuk senyum. Begitu tawanya muncul, dia mengangkat cangkir untuk bersulang dengan pak tua yang tampak jauh dan menyendiri itu. Kita bersulang, walaupun sekarang kita tidak bisa mabuk bersama tapi suatu hari nanti pasti akan kita lakukan. Suatu hari nanti aku akan pulang dan bersahabat denganmu, bersahabat dan mabuk-mabukan. Bae Tian Yeu membersihkan arak yang menetes dari sudut mulutnya, dia menuang arak dan langsung meminumnya. Begitulah yang terus dia lakukan, melihat kekejauhan lalu minum lagi tiga gelas setelah itu baru berhenti, dan menghembuskan nafas dalam-dalam. Zaman dulu ada seorang penyair mengangkat cangkirnya untuk mengajak bulan minum bersama dengannya. Hari ini pendekar baik bersulang dengan awan dan minum arak, suara ini datang dari belakang baik Tian Yeu, apakah bila bersulang akan menjadi tiga orang? Suara itu baru saja terdengar, baik Tian Yeu sudah mencium wangi bunga melati, begitu suara itu habis, baik Tian Yeu membalikan kepalanya untuk melihat. Ada seorang perempuan cantik seperti Dewi berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang dan hitam seperti air sungai di musim semi. Sepasang matanya bercahaya. Tubuhnya dibalut dengan baju dengan bahan seperti bukan dari sutra juga bukan dari katun. Bajunya berwarna-warni, pundak bagian kirinya terlihat dengan begitu jelas. Kulit mulus yang tersembul itu sangat putih dan lihicin seperti chonk suwe, salju musim semi. Dia seperti tiba-tiba muncul dan berdiri di sana, tangannya memegang sebuah gelas, gelas kristal yang didatangkan dari luar negeri, di dalam gelas terdapat arak bagus yang berwarna dan kental seperti madu. Dia mengecapnya sedikit kemudian dengan tuhu seperti madu dia melihat baik Tian Yeu. Dengan suara merdu dia berkata, apakah aku boleh duduk di sini baik Tian Yeu melihatnya kemudian berkata, kalau ini bukan milikku, tapi pantatmu adalah milikmu. Siapa yang biasa mengurus, boleh atau tidak duduk di sini perempuan itu tertawa dan berkata kembali, dalam menghadapi perempuan, apakah kau selalu bersikap seperti ini dia duduk di pinggir baik Tian Yeu. Aku memang selalu begitu, jawab baik Tian Yeu. Dia minum lagi, kau boleh tidak mendengarkan perkataanku, suara tawa perempuan itu terdengar seperti lonceng, kau sangat mirip dengan ayahmu, logak bicaramu pun mirip dengan ayahmu, baik Tian Yeu membalikan kepalanya untuk melihat, matanya sangat terang, cahaya ini menyorot ke arah perempuan ini. Apakah kau pernah bertemu dengan ayahku? Suara baik Tian Yeu panas seperti api, apakah kau tahu siapa aku ini? Namamu adalah baik Tian Yeu, sekarang kau sangat terkenal di dunia persilatan. Dia tertawa, aku pernah bertemu dengan ayahmu dan dia pernah memeluku. Perkataan apa ini? Jangan galak seperti ini. Dia tertawa dengan senang. Sewaktu aku berusia tiga tahun aku pernah bertemu dengan ayahmu, waktu itu kau baru berumur sembilan tahun, perempuan itu melihat baik Tian Yeu, dia berkata lagi, waktu itu ayahmu ke rumahku dan ayahmu menggendongmu di kundaknya, ayahmu meminta agar nenek moyangku mencabut tiga jarum yang bersemayam ditulamu, apakah kau sudah lupa mana bisa baik Tian Yeu melupakannya begitu saja? Waktu itu ayahnya pergi ke sana-sini mencari seseorang yang bisa mengobati penyakitnya tapi mereka tidak berani secara terang-terangan mencari tabib. Mereka terus-menerus dikejar dan akan dibunuh. Dalam keadaan seperti itu, setiap kali dia bermimpi di malam hari, tubuhnya seperti ditusuk dengan jarum emas yang pernah menyerangnya dan bersemayam di dalam tulangnya, menusuh hingga ke dalam hatinya. Apakah dia bisa melupakan semua ini? Sekarang baik Tian Yeu baru dengan benar melihat perempuan yang diada depannya. Setelah lama dia baru berkata, apakah kau adalah Lao Jiu, ke sembilan, dari keluarga Murong benar, perempuan itu tertawa dengan senang, dia berkata lagi, aku adalah putri Murong, apakah kau masih ingat dengan gadis kecil yang selalu ingusan perempuan yang datang? Seperti mimpi itu tak lain adalah putri Murong, dia pernah melihat baik Tian Yeu, dia juga pernah melihat ayah baik Tian Yeu. Siang sudah lewat, tapi gunung yang ada di kejauhan masih tidak begitu jelas bila dilihat. Walaupun gunung itu tampak jauh, tapi harum pohon dan daun terbawa oleh angin hingga ke rumah makan ini. Pohon dan daun memang harum tapi tubuh putri Murong lebih harum lagi, harum yang dibawanya membuat orang yang tidak minum pun bisa merasa mabuk. Ba Tian Yeu tidak mabuk, walaupun saat ini dia sedang minum, dia merasa sedikit mabuk pun tidak. Mata baik Tian Yeu terus-menerus melihat putri Murong tapi sorot matanya tidak begitu tajam lagi, tapi kata-katanya masih terdengar sangat dingin. Tiba-tiba kau muncul di sini, ada perlu apa denganku putri Murong mengecaparaknya, setelah itu dia baru menjawab pertanyaan baik Tian Yeu. Seseorang ingin bertemu denganmu tapi dia sulit untuk keluar dari tempatnya, karena itu aku diminta untuk menjadi perantara dan menemuhimu. Siapa yang ingin bertemu denganku aku ingin memberitahukannya kepadamu, tapi dia sudah berpesan jika aku memberitahukan namanya kau pasti tidak akan bersedia ikut dengan aku. Apakah orang ini begitu mengerti tentang diriku? Ba Tian Yeu tertawa dengan dingin, apakah dia pernah memberitahu kepadamu? Walaupun kau tidak memberitahu namanya aku pun tetap tidak akan ikut denganmu, kata putri Murong, dia memberitahu kepadaku bahwa kau pasti akan ikut denganku, oh ya, dia paling mengerti bagaimana sifatmu, dia pun sangat mengerti dengan adatmu, kata putri Murong sambil tertawa, dia mengatakan kalau kau mengatakan tidak akan ikut denganku tapi dalam hatimu kau pasti ingin ikut pergi, siapa yang ingin bertemu dengan Ba Tian Yeu? Mengapa dia begitu mengerti bagaimana seorang Ba Tian Yeu? Karena apa dia ingin bertemu dengan Ba Tian Yeu? Ba Tian Yeu sangat ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan ini karena itu mau tidak mau dia harus ikut putri Murong pergi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.